Intro Detik-detik supporter ricu pasca pertandingan timnas Indonesia kontra Australia Jurnalis Amerika sampai takjub lihat perlakuan fans timnas Indonesia untuk Martin Faes Kevin Dix kembali kirim kode usai timnas Indonesia tahan imbang Australia Pelatih Australia takjub dengan atmosfer luar biasa gelora Bung Karno Unggahan oleh Romeni jadi sorotan usai timnas Indonesia bikin repot Australia Gerak cepat PSSI pastikan Mesil Gres dan Eliano Reides akan ambil sumpah secepatnya Jadi simak informasi selengkapnya sebagai berikut Penampilan impresif keeper timnas Indonesia Martin Faes saat menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia Mendapatkan apresiasi tinggi dari para supporter Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno tersebut Martin Faes mampu mengawal gawang timnas Indonesia tak kebobolan sepanjang laga Tercatat keeper milik FC Dallas tersebut sukses melakukan 5 kali save Dari total 19 tembakan yang dilakukan Australia Berkat ketangguhan Martin Faes itu Timnas Indonesia pun berhasil amankan 1 poin beruntun di kualifikasi Piala Dunia 2026 Dengan tambahan 1 angka Skuat Garuda kini bertengker di urutan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 2 poin Sedangkan Australia berada di posisi kelima dengan raihan 1 angka dari 2 pertandingan Dilaga menghadapi Australia kemarin Ketangguhan Martin Faes berhasil membuat para fans yang hadir langsung di Stadion GBK berdecah kagum Tak tanggung-tanggung Martin Faes pun langsung dieluh-eluhkan oleh 70 ribu lebih fans yang hadir di Stadion Bahkan momen tersebut sampai membuat salah satu jurnalis asal Amerika Gerard Malker takjub Melansir dari cuitan akun ex miliknya Gerard Malker menyebut Aksi supporter timnas Indonesia sangat luar biasa dengan meneriakin nama Martin Faes secara kompak Cara yang luar biasa dilaga debut pada pertandingan kandang dihadapan 77 ribu orang dengan semuanya menyanyikan nama anda Martin Faes Ujar jurnalis tersebut Secara keseluruhan penampilan Martin Faes dalam 2 pertandingan debutnya bersama tim nasional Indonesia memang terbilang luar biasa Tercatat, pemain berusia 26 tahun tersebut mampu melakukan 8 kali penyelamatan Serta menyelamatkan 1 kali penalti ketika menghadapi Arab Saudi Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan adanya keributan antar supporter usai pertandingan timnas Indonesia melawan Australia Ya, peristiwa tersebut diunggah dalam akun media sosial Instagram Jakarta.Viral Dalam video tersebut terlihat sesama supporter berlarian dan terlibat aksi saling serang Sementara itu tertulis keterangan dalam video bahwa gesekan antar supporter tersebut telah terjadi di dalam tribun dan merembet keluar stadion Diduga pertikaian itu terjadi karena adanya supporter yang membawa identitas klub masing-masing Menanggapi peristiwa ini, Kesat Reskrim, Forless Metro Jakarta Pusat, AKBP Mohamad Pirdaus membenarkan adanya peristiwa tersebut Namun ia mengungkapkan saat ini belum ada pihak yang melaporkan kejadian Terkait hal ini pihak kepolisian memastikan tidak ada korban luka ataupun jiwa Akibat keributan antar supporter timnas Indonesia tersebut Ya, sesuai video itu benar Cuman belum ada laporan terkait peristiwa tersebut Belum diketahui penyebabnya Belum ada laporan Enggak ada yang luka juga Yang jelas, anggota sudah melarai supaya tidak terjadi keributan Ia langsung kondusif, langsung dibubarkan oleh petugas yang ada di lokasi Ujar Pirdaus Baik keturunan berlebar Liga Champions, Kevin Dix tak berhenti menembar kode bahwa dirinya berminat main untuk tim nasional Indonesia Kode ini disampaikan setelah timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Nah, setelah pertandingan tersebut, Kevin Dix menyampaikan komentar diunggahan Martin Pais yang tampil solid dalam pertandingan tersebut Martin Pais membagikan respon usai dirinya main debut di Stadion GBK Ia bangga karena berhasil meraih poin bagus dan juga mencatatkan nirbobol Dalam postingan tersebut, Kevin Dix muncul dengan komentar emoji bintang Hal itu lantas membuat heboh netizen tanah air Adapun, Kevin Dix merupakan salah satu pemain keturunan yang sempat dikabarkan akan diproses naturalisasi Di kloter pertama bareng Jardiamat Sayangnya, ia akhirnya tidak menjalani proses tersebut Namun, kini kabar itu semakin gencar lagi setelah Mesilgris memilih untuk memperkuat tim nasional Indonesia Sebuah rasa takjub diungkapkan pelatih Ausralia Graham Arnold Usai melihat secara langsung puluhan ribu supporter Garuda di SUGBK Menurut Graham Arnold, atmosfer SUGBK sangat luar biasa Graham Arnold memang sebelumnya sudah tidak sabar merasakan atmosfer pertandingan di SUGBK Hingga akhirnya, pelatih berusia 61 tahun itu merasakan secara langsung suasana di dalam SUGBK Pada pertandingan kemarin malam tersebut dihadiri oleh 70 ribu lebih penonton PSSI sebelumnya juga sudah menyampaikan bahwa tiket pertandingan tim nasional Indonesia kontra Australia sudah habis terjual Suasana di SUGBK juga sangat meriah saat pertandingan dimulai Supporter tim nasional Indonesia melakukan koreografi di tribun utara SUGBK Dengan menggunakan kertas, koreografi itu berbentuk tulisan Indonesia Di atasnya tertulis dukungan semangat dari supporter kepada tim nasional Indonesia Suasana semakin meriah karena selama pertandingan supporter tim nasional Indonesia tidak berhenti bernyanyi Ini yang membuat permainan Australia kurang berkembang dan gagal mencetak gol meski mendapatkan 19 tendangan secara langsung Terima kasih untuk Indonesia, atmosfer pertandingan ini sangat luar biasa Singkat Graham Arnold Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah gencar mempercepat proses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia Max Silgers dan Eliano Raiders Targetnya jelas, kedua pemain diharapkan dapat segera memperkuat tim nasional Indonesia dalam laga tandang melawan Bahrain dan Cina Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang Awalnya pelatih Sintayong menargetkan debut dua pemain ini pada laga melawan Jepang di November Namun Erick Thohir optimis proses naturalisasi dapat selesai lebih cepat Sehingga Max Silgers dan Eliano Raiders bisa langsung turun sejak pertandingan ketiga kualifikasi Alasan dibalik percepatan proses naturalisasi ini cukup jelas Tim nasional Indonesia saat ini membutuhkan tambahan amunisi berkualitas Terutama dalam hal serangan balik dan pertahanan Kehadiran Max dan Eliano Raiders diharapkan dapat mengisi kekosongan yang ada Dan meningkatkan performa tim secara keseluruhan Proses administrasi naturalisasi kedua pemain ini pun berjalan sangat lancar Baik Menteri Pemuda dan Olahraga maupun Menteri Sekretaris Negara Telah menandatangani dokumen yang diperlukan Presiden Joko Widodo juga dikabarkan akan segera menandatanganinya Nanti tinggal proses di DVR supaya Oktober tanggal 10 dan 15 Mereka bisa memperkuat Indonesia untuk pertandingan di luar negeri Di Bahrain dan Cina Ujar Erik Thohir Sementara itu Max Silgers dan Eliano Raiders sendiri Telah beberapa waktu lalu berada di Indonesia untuk mengurus persyaratan naturalisasi Namun keduanya terpaksa kembali ke bandara untuk sementara waktu Meski demikian Sintayong tetap optimis keduanya dapat segera bergabung dengan tim nasional Indonesia Usai tim nasional Indonesia meraih hasil bagus saat menghadapi salah satu raksasa Asia yaitu Australia Salah satu pemain keturunan yaitu oleh Romeni kembali mencuri perhatian Sosok yang diharapkan datang memperkuat tim nasional Indonesia ini Mengunggah sejumlah foto di postingan terbarunya di Instagram Foto itu menunjukkan oleh Romeni sedang berlatih bersama rekan-rekannya di FC Wutre Tak lupa penyerang 24 tahun itu meninggalkan caption yang berisikan kata-kata mutiara Mungkin bunga meningkatkan kami kenapa hujan sangatlah penting Tulis oleh Romeni di akun Instagramnya Alhasil netizen di media sosial ramai-ramai meninggalkan komentar Mereka lagi-lagi kompak meminta oleh Romeni segera datang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah oleh Romeni tertarik gabung tim nasional Indonesia? PSSI sendiri sudah melakukan kontak dan ajakan kepada penyerang yang telah mengemas dua gol bersama FC Wutre musim ini tersebut Sayangnya, ajakan PSSI belum disambut positif oleh Romeni Menurut anggota SKO PSSI Arya Sindulingga, masih sulit bagi PSSI untuk menjadikan oleh Romeni menjadi warga negara Indonesia Meski sulit, bukan berarti peluang itu sudah tertutup Bukan tak mungkin pada Oktober 2024 oleh Romeni mendarat di Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi Terima kasih telah menonton!